Halo Sobat Nova, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya, semoga kalian suka. Pada saat yang sama scene berganti di ruang gelap, jarak pandang di sini sangat terbatas, dan ada cahaya biru samar yang berkedip di dalamnya. Pria kejam seribu pisau sedang bergerak, dia benar-benar masih peduli padaku. Tidak-tidak, kenapa arah gerakannya justru berlawanan dengan posisi yang kuberikan padanya? Apakah dia tidak datang untuk menyelamatkanku? Jaraknya semakin jauh, sungguh kecil, aku sangat menyesal masih membantunya, ucap tahanan roh. Cahaya biru yang berkedip-kedip di ruang gelap ini tidak lain adalah tahanan roh di dalamnya. Dikelilingi oleh garis merah tebal, dan ada sosok tidak jauh dari tahanan roh di depannya. Hehehe, aku tidak menyangka akan menangkapmu, ucap sosok itu berjarak kurang dari setengah meter, dan perlahan mendekati tahanan roh dari kegelapan. Di bawah cahaya biru tahanan roh, bayangan hitam itu masih belum jelas, lalu berubah menjadi udara hitam dan langsung menerkam ke arah tahanan roh. Cahaya biru yang megah meledak dari mata besar tahanan roh. Segala sesuatu di sekitarnya yang gelap pada saat ini secara bertahap menjadi jelas di bawah cahaya biru. Cahaya biru menyinari kegelapan di sekitarnya, dan banyak segel batasan muncul dalam kehampaan. Batasan yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, membentuk formasi yang megah dan luas. Seluruh formasi terletak di bawah tempat tahanan roh berada, dan ada bayangan hitam besar yang berjongkok di bawah formasi. Saya mendengar bahwa ada binatang ilahi bernama Dajil di dunia ini. Matanya diubah oleh sumber jiwa. Dulu berada di sisi Susang, tetapi karena Susang tewas, dia juga memilih mati mengikuti tuanya. Tapi sebagai sumber jiwa, Dajil tidak akan binasa. Hari ini aku akan menggunakan kekuatanmu untuk mematahkan larangan Susang. Tapi jika kamu bersedia melepaskanku dengan patuh, aku akan membiarkanmu pergi dengan aman sesudahnya. Ucap sebuah suara misterius di dekat tahanan roh. Melepaskanmu, aku bahkan tidak tahu siapa itu Susang. Jadi mengapa aku harus membantumu? Ucap tahanan roh. Meskipun saat ini tahanan roh juga terjebak, tetapi tidak ada ketakutan di matanya. Kamu memiliki banyak temperamen. Jika kamu tidak ingin merusak segel batasan ini dan melepaskanku, maka kamu dan aku disegel di sini selamanya. Ucap sosok misterius itu mendengus dingin. Dia tidak bisa sepenuhnya merusak segel pembatas di sini, kecuali tahanan roh yang melakukannya. Tidak mungkin untuk merusaknya. Mengapa segel pembatas di sini terasa sedikit familiar? Ucap tahanan roh melihat sekelilingnya. Dia tidak terburu-buru. Tahanan roh tidak bisa mati. Mata kirinya disegel oleh Susang. Dan dia bisa hidup abadi melewati tahun-tahun kuno. Namun bukan berarti tahanan roh mau terjebak di sini selamanya. Oleh karena itu, dia mengirim pesan kepada Xiaoyan agar membantunya. Pria kejam seribu pisau yang tidak berperasaan itu. Bukankah dia benar-benar tidak datang untuk menyelamatkanku? Ucap tahanan roh sekali lagi mengirim pesan ke Xiaoyan. Scene berganti. Xiaoyan yang sedang duduk bersilah di punggung kelinci bingyun mengangkat telapak tangannya. Melihat cincin penyimpanan yang bersinar dengan cahaya biru, suara minta bantuan dari tahanan roh sekali lagi muncul. Tapi kali ini Xiaoyan sedikit mengernyit. Mungkin tahanan roh memang dalam bahaya nyata. Xiaoyan tidak tahu keberadaan seperti apa yang bisa mengancam tahanan roh di alam Suanyin ini. Meskipun tahanan roh biasanya ditekan oleh Xiaoyan, kekuatan yang ditunjukkan oleh tahanan roh selalu luar biasa kuat. Hampir tidak ada segil batasan yang bisa menjebaknya. Xiaoyan tidak bisa membayangkan seberapa kuat kekuatan jiwanya untuk dapat menjebak tahanan roh. Suamiku, apakah ada masalah? Ucap sang ratu ketika melihat ekspresi Xiaoyan. Tidak apa-apa, mari kita atasi monster Voitaisu itu dulu. Ucap Xiaoyan, menggelengkan kepalanya. Karena tahanan roh dapat mengirimkan panggilan kedua untuk meminta bantuan, itu berarti dia tidak dalam bahaya nyata. Kemungkinan besar dia hanya terjebak, dan belum terlambat bagi Xiaoyan untuk menemukannya. Untuk sementara Xiaoyan masih memilih kembali ke tempat di mana hutan berlantara abadi berada. Pertama untuk melihat apakah sumber daya dari 100 monster Voitaisu dapat dimasukkan ke dalam lautan roh di pagoda emas. Namun sangat disayangkan bahwa masih tidak ada cara untuk mengambil 100 monster Voit. Sinar pemusnahan yang keluar dari 100 monster Voit cukup mengerikan. Yuan Er, apakah masih ada keberadaan yang sangat kuat di alam Suanyin? Tanya Xiaoyan. Dia ingin memastikan terlebih dulu sebelum pergi menemukan tahanan roh. Bisakah sang suami menjelaskan lebih rinci keberadaan kuat seperti apa yang dimasuk sang suami? Ucap sang ratu memandang Xiaoyan dengan bingung. Kata kuat terlalu umum, sang ratu tidak mungkin mengetahui segalanya tentang dunia. Kecuali untuk beberapa orang istimewa dan berkuasa, mungkin dia masih tahu. Xiaoyan lalu melanjutkan. Apakah susang pernah meninggalkan musuh kuat di sini? Tanya Xiaoyan. Ya, coba kupikirkan. Ada banyak, tapi kebanyakan dari mereka terbunuh. Ada juga beberapa keberadaan yang tidak dapat dibunuh. Ucap sang ratu. Keberadaan yang tidak bisa dibunuh, bagaimana susang menghadapinya? Tanya Xiaoyan. Dia menebak bahwa tahanan roh terkait dengan keberadaan yang tidak dapat dibunuh ini. Sang ratu lalu berkata, karena dia tidak bisa dibunuh, susang memutuskan untuk menyegelnya dengan segel batasan besar. Ucap sang ratu. Bisakah kamu menyebutkan keberadaan macam apa itu? Tanya Xiaoyan. Dia disebut monster yetian. Selain menyegelnya, susang juga melemahkan kekuatannya menjadi hanya sepersepuluh. Segel yang mengurungnya sangat kuat. Selama tidak ada yang merusak segel pembatasnya, monster ini tidak akan bisa melarikan diri. Di masa lalu, susang juga menyiapkan sepanduk kecil untukku. Ucap sang ratu. Sebuah cahaya menyala di tangannya. Cahaya itu menghilang dan mengungkapkan sebuah sepanduk. Tapi sekarang sepertinya sepanduk ini tidak disiapkan untukku. Aku akan memberikannya padamu. Ucap sang ratu tersenyum dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Sepanduk ini disebut sepanduk penekan jiwa. Selain dapat digunakan untuk menekan monster yetian, itu juga bisa menyegelnya. Ucap sang ratu. Ada pun cara penggunaannya, kamu dapat melihatnya dari slip giyok ini. Ucap sang ratu lagi. Xiaoyan mengambil sepanduk penekan jiwa dan slip giyok. Kemudian jiwanya menembus ke dalamnya. Memikirkan hal ini sepertinya susang sudah berharap bahwa Xiaoyan akan bertemu iblis yetian. Tampaknya susang ingin iblis yetian ini menjadi salah satu kekuatan tempurmu. Dan monster itu memang akan memiliki efek yang tidak terduga di medan perang. Ucap sang ratu berkata dengan ringan. Xiaoyan menyimpannya ke dalam cincin penimpanan. Jika tahanan roh tidak menipunya, kemungkinan besar ada hubungannya dengan monster yetian yang disebutkan oleh sang ratu. Monster yang disebutkan oleh sang ratu disegel oleh susang. Xiaoyan segera memikirkan tahanan roh. Kemungkinan besar orang yang mengatur segel pembatas yang kuat ini adalah tahanan roh itu sendiri. Maka kemungkinan besar monster itu akan memaksa tahanan roh untuk merusak segelnya. Monster yang bisa disegel oleh susang tidak mungkin sederhana. Begitu dilepaskan, maka situasinya akan sangat buruk. Bahkan jika sudah dilemahkan oleh susang, mungkin itu masih kuat. Tidak, kita tidak bisa menundanya. Kita harus pergi ke tempat lain dulu. Ucap Xiaoyan segera menghentikan kelinci binyun. Untungnya mereka baru saja meninggalkan dunia hanfan belum lama ini. Kelinci binyun yang ditepuk punggungnya segera berhenti. Tentu saja dia tidak lupa untuk menggeram dan melampiaskan kemarahan batinnya. Xiaoyan mengabaikannya. Sengaja gantinya dia mengangkat cincin di tangannya. Cahaya biru segera muncul di cincin itu. Dan cahaya biru dari tahanan roh menunjuk ke arah tertentu di kehampaan. Ayo pergi! Teriak Xiaoyan. Kelinci binyun sedikit kesal. Tujuan awal adalah hutan belantara abadi. Tapi sebelum mereka tiba, Xiaoyan memintanya untuk menuju ke tempat lain. Hal ini membuatnya merasa seperti digoda oleh Xiaoyan. Dia enggan untuk berbalik sampai jari sang ratu menunjuk ke punggungnya. Kelinci binyun tanpa henti menggelengkan kepalanya dengan marah. Lakukan saja, ucap sang ratu. Pada akhirnya Kelinci binyun membelokkan tubuhnya dengan tak berdaya. Hah! Apa yang terjadi? Mengapa kamu ingin kembali? Ucap Jiwacimi juga menyatakan kebingungan dari belakang. Xiaoyan duduk bersilah lalu berkata dengan dingin. Teruskan saja, ucap Xiaoyan. Jiwacimi terkejut. Kepahitan di wajahnya menjadi lebih jelas. Dia tidak bisa membayangkan betapa menderitanya menjadi bawahan Xiaoyan selama 10.000 tahun nanti. Kelinci binyun menjarah ke arah yang ditunjuk Xiaoyan. Cahaya biru di atas cincin itu selalu membimbingnya ke arah tertentu. Sang ratu memandangi kehampaan di depannya. Alisnya sedikit terangkat saat dia berbicara. Mungkinkah sang suami berniat menemukan monster yetian? Tanya sang ratu. Xiaoyan mengangguk lalu dia berkata, Tahanan roh sepertinya terjebak oleh monster ini. Kita harus menemukannya. Jawab Xiaoyan. Pada saat ini tahanan roh yang terperangkap sepertinya bisa mendengarkan suara Xiaoyan dan tiba-tiba merasakan terharu di hatinya. Aku tahu bahwa pria kejam seribu pisau masih peduli padaku. Maafkan aku. Aku hampir membuat kesalahpahaman padamu. Ucap Tahanan roh berlinangan dengan air mata. Xin kembali ke tempat Xiaoyan lagi. Tahanan roh, siapa dia? Tanya sang ratu. Dia belum pernah mendengar nama ini. Xiaoyan lalu berkata, Bukankah Yor seharusnya tahu tentang keberadaan yang mengikuti susang sebelumnya? Dia disebut Tahanan roh. Ucap Xiaoyan. Sang ratu menggelengkan kepalanya setelah berfikir sejenak. Aku hanya tahu bahwa dulunya ada makhluk ilahi bernama Dajil di samping susang. Dia mahir dalam seni segel membatas. Tapi aku belum pernah mendengar tentang Tahanan roh. Jawab sang ratu dengan serius. Xiaoyan juga merasa aneh ketika mendengar kata-kata itu. Selain dipanggil Tahanan roh, dia tidak tahu nama aslinya dan tidak pernah mendengar tentang Dajil. Namun tidak masalah. Dia akan tahu ketika dia menemukan Tahanan roh itu sendiri. Tahanan roh bisa mendengar obrolan mereka melalui jejak spiritualitas di cincin penyimpanan Xiaoyan. Bagi Tahanan roh, pujian itu sangat berharga. Pada titik tertentu, air mata biru perlahan menetes darinya dan air mata melayang di kehampaan sebelum jatuh. Saat air mata itu jatuh, ia tiba-tiba menyentuh segel pembatas di kehampaan. Cahaya biru meledak. Batasan yang disentuh oleh air matanya runtuh dalam sekejap. Lebih dari selusin tetes air mata seperti itu mengalir ke arah kehampaan. Segel pembatas yang kuat membuat getaran hebat seolah-olah akan runtuh. Tahanan roh juga memiliki bakat yang sangat tinggi untuk senis segel pembatas. Aku pikir itu ada hubungannya dengan dajl yang disebutkan oleh Yuan Air. Aku juga butuh kekuatannya untuk merusak segel pembatas pada monster Voitaisu, ucap Xiaoyan. Sin berganti ke tempat Tahanan roh. Benar saja, dia tidak lebih dari memanfaatkanku. Aku seharusnya tahu bahwa pria kejam seribu pisau tidak pernah memiliki niat baik padaku. Dia hanya ingin menggunakan kekuatanku. Ah, lupakan saja. Singkatnya, dia masih mau datang untuk menyelamatkanku. Meskipun penuh kebencian, itu lebih baik daripada terjebak di sini selamanya, ucap Tahanan roh. Kesedihan di matanya berubah menjadi kemarahan. Tetapi ketika melihat ke bawah, ia menemukan bahwa formasi lengkap di sini sudah rusak ke titik tertentu. Ini adalah formasi yang terdiri dari batasan yang tak terhitung jumlahnya. dengan kekuatan penyegelan yang sangat kuat, sangat sulit untuk memecahkannya. Setidaknya, tidak ada seorang pun di alam suan ini yang dapat memecahkan batasan ini. Namun, meskipun pembatasan ini kuat, ia telah melewati pembaptisan tahun-tahun kuno. Energi segel pembatas pada akhirnya akan mencapai batasnya. Dan kerusakan seperti itu cukup untuk membuat kekuatan segel pembatas ini kehilangan keseimbangannya. Hei, lama tidak bertemu Dajil, ucap sebuah suara misterius itu lagi. Pada saat ini di ujung bawah dunia yang gelap, di bawah segel batasan besar, suara jahat perlahan datang darinya. Tahanan Roh sedikit terkejut ketika mendengar suara itu. Dia menundukkan kepalanya lalu berkata, Bajingan sepertimu, apa yang kamu tertawakan? Kamu masih bisa tertawa terbah-bahak bahkan setelah disegel di sini. Ucap suara suram tahanan Roh. Dia melihat batasan di sekelilingnya mulai hancur dengan sendirinya. Dan banyak batasan mulai runtuh. Jangan khawatir Dajil, tunggu saja sebentar. Aku akan keluar dan menyusulmu secara langsung. Ucap sosok misterius itu berkata dengan nada seringai. Segel membatas di sekitarnya membuat semburan suara runtuh. Dan sejumlah besar pembatasan mulai dilonggarkan. Sepertinya hanya masalah waktu sebelum mereka hancur. Siapa yang ingin menghadapimu? Itu menjijikan. Ucap tahanan Roh. Setelah berbicara, cahaya biru keluar dari matanya yang besar. Lalu tersapu dalam sekejap. Tahanan Roh benar-benar memperbaiki susunan batasan yang longgar. Aku tidak akan membiarkanmu keluar. Biarkan aku memperkuatnya dengan dua poin lagi. Ucap tahanan Roh. Dalam sekejap ratusan batasan telah dipadatkan dan seluruh segel pembatas sebelumnya diselesaikan. Saat berikutnya rawangan kemarahan terdengar dari kehampaan. Dajil, Dajil, lepaskan pengenggang untukku. Kalau tidak, aku akan menyiksamu sampai mati. Teriak sosok misterius itu. Rawangannya seperti guntur yang menggelinding dan itu mengandung paksaan yang sangat kuat. Tetapi ekspresi wajah Tahanan Roh masih datar. Dia bahkan tidak peduli tentang rawangannya dan benar-benar menutup telinga untuk itu. Sebelum berbicara membunuhku, lebih baik kamu keluar dari penjaramu dulu. Kecuali jika kamu tidak memiliki kemampuan. Tapi bahkan jika kamu lolos sekalipun, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membunuhku. Tidak peduli apakah kamu adalah dewa sapi atau dewa kuda atau apapun itu. Ucap Tahanan Roh berkata dengan dingin. Tidak heran jika segel membatas di sini agak familiar. Sepintas tulisan tangan yang begitu sempurna ini tidak lain adalah milikku sendiri yang aku tinggalkan. Tetapi sekarang tampaknya masih ada beberapa kekurangan. Sekarang akan kubuat lebih sempurna lagi dan memastikan bahwa kamu tidak akan bisa lolos dari segel membatas ini sebelum dunia runtuh. Ucap Tahanan Roh memandangi batasan di sekitarnya dengan serius. Jangan! Jangan, Dajil! Semuanya bisa dinogokisasikan. Aku memiliki apa yang kamu inginkan di sini. Ucap sosok misterius itu. Ketika Tahanan Roh berbicara, suara dari bawah kehampaan tidak lagi mendominasi seperti sebelumnya. Sebaliknya berubah menjadi nada memohon. Omong kosong, saya tidak memiliki apapun yang saya inginkan. Yang saya inginkan adalah kebahagiaan. Ucap Tahanan Roh dengan nada menghina. Setelah kata-kata itu jatuh, seberkes cahaya perlahan muncul di kehampaan. Tahanan Roh bisa merasakan aura familiar dari cahaya itu. Dan ketika cahaya menghilang, baru kemudian mengungkapkan sebuah lengan biru yang sedikit transparan. Ini adalah lenganmu. Alasan kenapa kamu datang ke sini, itu pasti karena kamu tertarik oleh auranya kan? Ucap sosok misterius itu. Pupil di mata Tahanan Roh tiba-tiba menyusut ketika melihat lengannya. Tahanan Roh sudah mencari lama di dalam kehampaan ini. Dan setelah datang ke alam suanyin, dia merasakan sesuatu yang familiar. Tidak sulit untuk melihat dari matanya bahwa inilah yang dicari Tahanan Roh. Lengan itu melayang di depan mata Tahanan Roh. Itu hanya sebuah lengan, tetapi ukurannya puluhan meter dan ukurannya terlihat cukup penjengangkan. Bagaimana dajil? Ini seharusnya potongan tubuh aslimu kan? Buka kunci membatasnya sekarang. Aku juga tahu di mana tubuh fisikmu yang lainnya. Kita bisa bekerja sama. Ucap sosok misterius itu. Oke, ayo bekerja sama. Ucap Tahanan Roh segera menganggung dengan cahaya terang di matanya. Ini sangat bagus. Ucap sosok misterius itu ada suara bahagia di kehampaan. Katakan padaku, di mana potongan lainnya? Ucap Tahanan Roh. Ayo lepaskan segel membatasnya. Ucap sosok misterius itu. Dua suara sama-sama keluar di waktu yang bersamaan. Kamu bicara dulu. Ucap Tahanan Roh. Kamu lepaskan dulu. Ucap sosok misterius itu. Setelah Henning sejenak, keduanya berbicara serempak lagi dan kembali terdiam. Sepertinya, kita tidak bisa bekerja sama lagi. Ucap Tahanan Roh meludah dan berkata dengan tidak senang. Apakah kamu pikir aku bodoh? Bagaimana jika kamu melarikan diri setelah aku mengatakannya? Ucap sosok misterius itu, suaranya terus datang dari kehampaan. Lari? Kemana aku bisa lari? Kamu membuat jaring dengan sutra jiwa tahanan untuk menjebakku. Bisakah aku lari? Jika kamu ingin bekerja sama, setidaknya aku harus mendengar apa yang kamu katakan benar atau tidak. Tetapi jika aku melepaskanmu dulu, bagaimana jika pada akhirnya kamu berbohong padaku? Ucap Tahanan Roh mendengus dingin apa yang dikatakan memang masuk akal. Ada jaring sutra di sekitar Tahanan Roh yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Justru karena jaring inilah yang menjebak Tahanan Roh di sini. Sulit untuk dipatahkan dalam waktu singkat. Sosok itu lalu berkata, Aku merebut lengan ini dari perut binatang buas. Sebagian besar tubuhmu diasingkan ke dunia selain sensi. Potongan-potongan tubuhmu berada di beberapa dunia, termasuk dunia kuno dewa iblis, dunia iblis berbeda, dan dunia pegunungan lautan. Apa yang membuatku penasaran adalah kenapa tubuhmu terbagi? Ucap sosok misterius itu. Suaranya yang dalam datang dari kehampaan. Tanpa kekuatan paksaan seperti sebelumnya, itu lebih seperti mengobrol dengan Tahanan Roh. Ini menyusahkan. Bagaimana bisa melayang ke dunia lain? Ucap Tahanan Roh dengan sedih. Oke, aku sudah mengatakannya. Ayo lepaskan segel pembatasnya. Ucap sosok misterius itu. Mengatakaannya, apa yang kamu katakan? Apakah kamu mengatakan omong kosong? Bagaimana aku tahu apakah yang kamu katakan itu benar atau tidak? Setidaknya beri aku beberapa petunjuk yang berharga dan spesifik. Bersikaplah dengan tulus dan ubah hati busukmu itu. Ucap Tahanan Roh dengan marah. Dunia kuno dewa iblis ditempati oleh sebuah sekte lembah angin yang merobek. Dan ras iblis yang berbeda di belantara selatan berjuang untuk itu. Sedangkan dunia pegunungan dan lautan ditempati oleh ras yang disebut Cicindilong. Hanya ini yang saya tahu. Seharusnya cukup detail. Ucap suara dalam di kehampaan. Sosok misterius itu tidak menyembunyikannya. Ia hanya bisa dengan patuh mengatakannya. Umumnya detailnya nyaris tidak lulus. Ucap Tahanan Roh seperti hakim ketua. Dia hanya sedikit puas tapi tidak terlalu puas. Jangan bermain-main denganku. Tepati kata-katamu dan cepat cabut batasannya. Ucap sosok misterius itu lagi. Menghadapi kata-kata menghina Tahanan Roh suara di bawah kehampaan akhirnya mencapai batas kesabaran dan mau tidak mau meraung marah. Jangan gelisah. Jangan tidak sabar. Karena aku berjanji aku pasti akan membantumu. Tapi ucap Tahanan Roh mendadak berhenti. Tapi apa? Apa lagi yang kamu inginkan? Bicaralah kentut. Kamu masih sama seperti sebelumnya. Bajingan yang menyebalkan. Ucap sosok misterius itu tidak tahan lagi. Tapi kamu harus menunggu. Ucap Tahanan Roh. Tidak peduli seberapa cemas suaranya. Tahanan Roh selalu berbicara dengan lambat. Dan cara berbicara ini paling menyiksa. Apa yang kamu tunggu? Ucap suara itu terus datang dari kehampaan. Aku tidak tahu. Jawab Tahanan Roh. Tidak tahu. Ucap sosok itu tertegun. Aku hanya ingin menunggu. Jawab Tahanan Roh dengan santai. Segera Tahanan Roh melihat batasan di sekitarnya. Dia tidak hanya tidak melanggar batasan. tetapi juga memperbaiki dan memperkuat batasan yang rusak itu. Apa yang kamu lakukan? Ucap suara gemuruh bergema di kehampaan lagi. Setelah menyelesaikan pekerjaanku, aku tidak memperhatikannya sebelumnya. Sekarang tampaknya masih banyak kekurangan. Jika aku meletakkan pembatas ke sisi barat kehampaan dan kehampaan selatan, kemudian mengisinya dengan 99 batasan roh abadi, maka kekuatan segil pembatasnya bisa ditingkatkan satu sampai dua kali. Ucap Tahanan Roh menganggu. Terlepas dari seberapa kesal suara dari sosok misterius itu, Tahanan Roh terus memperbaiki ketidakcukupan segil pembatas. Sudah hampir selesai. Ucap Tahanan Roh Hei! Aku ingin kamu melanggar batasannya. Bukan untuk memperkuatnya. Teriak sosok misterius itu. Diru suaranya di dalam kehampaan terus berdatangan. Tahanan Roh lalu berkata, Keterampilan apa yang melanggar batasan? Kamu makhluk berkarat. Bersyukurlah karena aku bersedia menunjukkan padamu keterampilan segil pembatas yang sempurna. Berdasarkan kesempurnaan ini aku ingin membuat dunia merasa wow setelah melihatnya. Ucap Tahanan Roh bersinar terang seolah dia sangat bersemangat. Dan tampaknya semakin marah suara dalam kehampaan semakin bersemangat Tahanan Roh. Benda bajingan! Iblis macam apa yang sudah diajarkan susang padamu? Teriak sosok misterius itu. Suara dalam kehampaan akhirnya keluar dengan suara tak berdaya dan berhenti meraung. Karena sepertinya kata-kata jelek tidak berguna di mata Tahanan Roh. Formasi besar yang tampak redup itu meledai dengan cahaya menyilokan. Atas dasar batasan asli yang tak terhitung jumlahnya, Tahanan Roh telah memperbaikinya menjadi lebih sempurna. Pengaturan batasan yang teratur menguraikan seluruh batasan besar yang mempesona seperti istana. Melihat karyanya sendiri, Tahanan Roh mengangguk buas. Maha karya yang begitu besar. Itu bisa menjebak mengangguk apapun selama puluhan juta tahun. Master Tahanan Roh ini benar-benar seorang jenius. Ucap Tahanan Roh. Tapi kali ini tidak ada suara marah yang keluar dari kehampaan. Seolah-olah dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Itu karena sudah tidak berguna. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, ada suara siulan di kehampaan. Dan Tahanan Roh segera melihat ke arah suara itu. Bayangan putih dari klinci Bing Yun datang dengan cepat. Hei, pembunuh seribu pedang akhirnya ada di sini. Ucap Tahanan Roh. Dia, mengapa ada permesuri? Orang yang kamu tunggu sebenarnya adalah permesuri. Gajil, kamu sangat tercelah. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Ucap suara di kehampaan. Setelah diam lama, suara di kehampaan mau tidak mau harus berteriak lagi. Permesuri apa? Aku sedang menunggu pria kejam seribu pisau. Bagaimana jika kamu tidak melepaskanku setelah aku melepaskanmu? Aku tidak bisa mengalahkanmu. Jadi aku harus mencari jaminan untuk diriku sendiri. Ucap Tahanan Roh sangat serius. Sosok misterius yang ditekan di bawah batasan ini benar-benar diintimidasi oleh Tahanan Roh. Tetapi tidak ada cara untuk melakukan apa-apa. Formasi besar sebelumnya tidak dapat ditembus. Dan sekarang telah diperkuat lagi oleh Tahanan Roh. Bahkan lebih mustahil untuk ditembus secara paksa olehnya. Pada saat ini klinci Bing Yun yang membawa Xiaoyan dan Sang Ratu muncul di depan Tahanan Roh. Xiaoyan yang duduk bersilah perlahan membuka matanya. Tahanan Roh sebaiknya beritahu aku alasannya. Ucap Xiaoyan Pria kejam seribu pisau kamu akhirnya di sini. Ada orang yang tidak masuk akal ingin menjebakku di sini. Dia bersikeras memintaku mencabut segel batasan. Aku tidak punya pilihan selain meminta pria kejam seribu pisau datang ke sini membantuku. Ucap Tahanan Roh tertawa dua kali. Tidak masuk akal? Dadil Tolong jelaskan juga bahwa kita sudah setuju bekerja sama. Lalu siapa yang tidak masuk akal? Kau kentut pelangi tunggu saja. Jika dia masih tidak bisa melepaskanmu dari sini aku pastikan menelanmu seumur hidup. Ucap suara marah di kehampaan. Pria kejam seribu pisau kamu mendengarkannya kan? Dia terus-terusan mengancamku. Ucap Tahanan Roh memandang Xiaoyan dengan serius. Seolah-olah Xiaoyan adalah pelindungnya. Selain itu aku berkata padanya bahwa tunggu sebentar lagi sebelum aku memutuskan membebaskannya. Tapi dia malah tidak menyenangkan dan menghinanku dengan berbagai kata. Meskipun periak kejam seribu pisau biasanya tidak baik padaku tetapi dia masih punya hati. Ucap Tahanan Roh terus berbicara. Xiaoyan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Berisik ucap Xiaoyan berkata dengan dingin dan Tahanan Roh langsung diam. Ada pun Jimmy yang berdiri di belakang dia melihat pemandangan itu dengan rasa ingin tahu. Dia sepertinya menganggapnya lucu berpikir bahwa ternyata dia tidak sendirian dan kurbannya cukup banyak. Yuan R apakah keberadaan di bawah ini merupakan monster yang kamu sebutkan? Ucap Xiaoyan menoleh untuk bertanya. Matanya yang dingin dan tegas tiba-tiba menjadi lembut. Melihat mata Xiaoyan yang berubah Tahanan Roh langsung menjadi sangat kesal. Tentu saja dia hanya berani ketika Xiaoyan memalingkan muka. Tepat sekali! Ucap Sang Ratu mengangguk. Kita harus mengeluarkannya? Tanya Xiaoyan. Melihat batasan di sekitarnya meskipun Xiaoyan tidak menunjukkan di wajahnya tetapi dia masih cukup terkejut saat tiba di sini. Ini juga pertama kalinya Xiaoyan melihat formasi besar yang dibentuk oleh struktur pengekangan yang begitu tepat. Meskipun keberadaan yang ditekan di dalamnya tidak dapat dilihat hanya dengan melihat pengekangan seperti itu dapat dibayangkan berapa menakutkannya monster ini. Sang Ratu lalu berkata ada resiko untuk melepaskannya. Bukannya aku takut tapi dia sangat licik. Sulit untuk dihadapi jika dia melarikan diri. Tapi tidak apa-apa. seharusnya dia tidak tahu bahwa batasannya sebenarnya di sini adalah ruang di alam Suanyin dan dia tidak akan bisa melarikan diri. Ucap Sang Ratu dengan senyum ringan. Xiaoyan langsung mengerti apa yang dimaksud Sang Ratu tidak mungkin untuk melarikan diri. Karena Siu Sang telah mengaturnya dengan benar dan tujuan akhirnya adalah memasuki bendera penekan jiwa yang telah disiapkan. Ayo pria kejam seribu pisau Iblis ini sudah mengancamku Bantu aku menyingkirkan sutra jiwa tahanan dulu Ucap Tahanan Roh Cahaya biru di matanya tersapu memerangi kegelapan di sekitarnya dan mengungkapkan jaring jiwa tahanan sutra yang menjebaknya Sutra jiwa tahanan ini tidak mudah untuk ditangani Aku mengambil ratusan ulat sutra jiwa emas dan menendunnya Itu kebal terhadap air dan api juga tidak berguna dengan pedang Bahkan jika keabadan dewa datang itu masih akan sia-sia Selama tidak ada kemauanku jaring ini tidak akan tersebar Ucap suara dengusan dingin yang bangga datang dari dasar kehampaan Tampak sangat yakin akan hal itu Xiaoyan merentangkan lengannya Menjentikan jarinya di seberkes api tiga warna muncul keluar dari ujung jarinya Api itu berkedip dan jatuh Jaring sutra yang sangat tipis yang menutupi tahanan roh tiba-tiba menyala kemudian berubah menjadi bubuk Hahaha Sayangnya nyala api yang dimiliki pria kejam seribu pisau berbeda Itu bukan api biasa Tetapi nyala api dari jantung api Bahkan pantatmu pun tidak akan tahan oleh pembakarannya Hahaha Selamat tinggal Ucap tahanan roh mengeluarkan tawa liar Sosok misterius itu langsung terdiam di dalam kehampaan Pria kejam seribu pisau Ayo pergi Jangan pedulikan dia Batasan yang aku siapkan khusus untuknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya Kalau dipikir-pikir kecuali master ini tidak ada yang bisa melanggarnya Ucap tahanan roh Sosoknya berubah menjadi seukuran terlapak tangan dengan nakal memungkul kelinci Bing Yun kemudian mendarat di bahu Xiaoyang Tahanan roh Lepaskan batasannya Ucap Xiaoyang Kalimat Xiaoyang langsung membuat tahanan roh terbatu Dia menatap Xiaoyang seolah-olah tidak dapat mempercayainya Apa yang kamu katakan? Membuka kunci Xiaoyang membatas Meskipun aku tidak begitu ingat makhluk apa itu Dia pasti sangat liar dan sama sekali tidak boleh dilepaskan Ucap tahanan roh dengan tergesa-gesa Segera ada kutukan seperti pemboman yang terus-menerus datang di kehampaan Kembali dan berbalik Kamu sangat tercelah Aku telah mengungkapkan petunjuknya kepadamu Mengapa kamu mengingkari janjimu? Aku pikir kamu lah yang harus di Xiaoyang Kau dajil tercelah Kau seperti ini sebelumnya dan masih seperti ini sekarang Ucap suara menggelegar di kehampaan Aku ingat dia adalah monster yetian Dia sangat brutal Jangan pernah memiliki pemikiran untuk melepaskannya Ucap tahanan roh akhirnya memulihkan ingatannya dengan tergesa-gesa Mengembara di berbagai dunia untuk menyerap roh membunuh banyak orang dan menjadi abadi Dia tidak dapat dimusnahkan Itulah mengapa Tuhan Suzang memerintahkanku untuk menyagilnya Jika kamu melepaskannya kamu tidak akan bisa lagi menjebaknya Ucap tahanan roh Kedengarannya sangat aneh dan kedengarannya sangat kuat Yetian maukah kamu menjadi bawahanku Ucap Xiaoyang tersenyum ringan dan berkata dengan tenang Gila-gila pria kejam seribu pisau Iblis ini tidak akan mendengarkanmu sama sekali Selama kamu melepaskannya dia akan segera melarikan diri Tolong ikuti saranku Ucap tahanan roh tampaknya sangat cemas Menjadi bawahan keabadan kaisar Junior Apa yang kamu pikirkan Ucap suara di bawah kehampaan Iblis bernama Yetian mendengus dingin Thank you guys Sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir Selamat bermalam minggu dan happy selalu Sampai jumpa dan bye-bye Bye-bye